Hai peningin kan oke nggak bisa diambil hadiahnya Bang Yep mungkin karena sudah ini ya sudah diambil sama orang soalnya yang tercepat aja yang bisa dapet tuh Oke oke langsung kita lanjut Ayo kita kemarin udah bikin banyak nih teman-teman udah bikin bonyok sekali kita sudah bikin banyak sepuluh suara apa tuh Oke kita sudah di map yang kita bikin kemarin Hai tuh kita bakal lanjutin lagi kemarin kita udah bikin ini nih kemarin tuh kita udah bikin yang baja warna hijau nih lihat yang baju yang kita bikin kemarin walaupun bentuknya aneh ini hanya contoh doang ya karena kan bentuknya doang contoh so kita harus rubah si warnanya hmm Hai Bang gimana cara berbawah warnanya Hai berarti kita harus bikin ini dong nah kita harus hapus dulu ini nih oke terus kita isi dengan kotak Oke kita isi dengan kotak oke kita beri warna apa ya warna merah kali ya kita kasih warna merah guys oke sip so langsung aja kita jadikan oke nah disini kita bakal timpa bodinya menggunakan bodi yang warna merah oke wah oke sip warna merah ya kita kecilin oke kita taruh di belakang seperti ini tuh warnanya udah jadi warna merah kita kita tinggal copy paste aja copy paste Oke kita majuin oke sip warna merah sekarang tinggal kita bawahnya rubah jadi warna merah juga kita copy paste lagi yang bawahnya kita kebawahin kita perbesar oke kita majuin kita majuin oke seperti ini tuh badannya jadi warna merah ya tuh kita copy lagi kita kebelakangin sip nah di warna merah deh bang gimana cara bikin tank bajanya kemarin kita udah bikin buat kalian yang belum tau cara bikinnya kemarin nonton dulu minicamp yang ketiga semoga semoga jaga risiko sehat dan semangat apal kontennya amin kenapa saya selalu telat enggak kok dofi enggak telat kak minicamp tentang UI ada enggak ini hari ini tentang user interface ya jadi hari ini kita bakal belajar tentang user interface abis ini kita bakal belajar ya jadi hari ini ini aku kasih tau kalian hari ini adalah belajar tentang user interface nah hari ini kita bakal belajar membuat hero character fight bomber tadi udah ya kemarin disambung sama hari ini terus sekarang kita juga bakal belajar user interface nah sambil belajar user interface kita juga bakal belajar trigger user interface oke oke kita lanjut ya oke oke so here we have time right time so kita bisa gunakan untuk dijadikan tim merah oke nah ini tim biru ini tim merah so kita udah punya dua tank ya kita udah punya dua tank warna hijau dan warna merah nah sip sekarang kita bakal mencoba untuk membuat interface disini kita bisa lihat kita membutuhkan banyak banget interface teman-teman ya nah mungkin interface yang pertama aku pengen membuat jadi di karakter kita sini ada nama kitanya aku pengen di pojok sini ada nama kita ya terus eh eh aduh kok jadi kecil ininya coba hop hop jadi agak ini ya gamenya oke sip nah disini aku pengen bikin user interface yang ada nama kitanya terus ada karakter kitanya ada untuk muka kitanya oke aku bakal bikin user interface nya taruh ke atas nah nih ke belakang lagi nyari apa pad susah tuh nyari yang konslet gak tau dimana kayaknya disitu deh tapi meledaknya tadi disitu kedengaran suara iya di daerah sini cuman aku takutnya itu sih soalnya itu udah agak ngebuka gitu oke user interface nya kita bakal nah kita bikin user interface baru ya oke aku pengen ada gambar gambar karakter kita tapi pake background dulu deh background ini bagus kayaknya nih disini oke terus kita pake karakter kita misalkan yang ini nah seperti ini oke ini kita harus balik deh nah berarti ini gak cocok nih ini harus di delete kita cari yang cocok cari yang bagus ini kali ini kita pindahin ke atas ah jelek juga nih ganti lagi ganti itu jangan dicabut pak lagi connectin ke internet aku lagi live paling jam jam 9 baru bisa dimatiin oke panjangin ini disini ini disini taro oke kita zoom kita zoom kurang kebawah nah sip kita bikin group kita bikin group nah tip oke terus dibawahnya kita kasih nama nama player nama player oke skip skip atau kita pake di bawah sini ya bagusnya dimana ya disini 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 kayaknya disini 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 apa ini copy delete oke habis kasih nama harus diganti kali ada yang baru gak ya gak punya ya gak punya stop kontak yang baru ya harus besok beli ya ini masih bagus tadi udah dibuka kayaknya kayaknya antara disini sih antara disini sama disitu cuman gak tau ya oke setting camnya gimana bang maksudnya setting cam oh setting cam biar dari atas oh nanti aku kasih tau ya biar dari atas tapi kemarin udah dikasih tau kok perasaan di menu cam yang ketiga oke disini kita udah siapin nama terus gambar wajah terus aku pengen aduh namanya ini cari yang tepat yang bagus disini bagus gak ya harusnya ini lebih gede ya kayaknya ya kita coba gedein kita coba seperti ini coba set nah kayak gini berarti kita harus panjangin ini oke kayak gini literaturnya udah di depan belum ya udah kayaknya oh iya udah di depan sip nama disini oke nah nanti ini kita bakal bikin trigger agar si namanya berubah sesuai dengan player nama kalian ya oke terus aku pengen menambahkan nanti kita bakal bikin skill ya bakal user interface skill oke kita cek dulu kita cek dulu user interface nya bentuknya seperti apa oke kayak gini ya oke ada gambarnya ada nama player nice oke kita edit mode kita balik lagi kita balik lagi coba kita tambahkan background lagi aku pengennya pake yang mana ya pengennya bikin skor sih cari yang bagus cari yang bagus ini apa nih kita kecilin oke kurang kiri ya sip hmm kita tambahin gak terlalu besar kayaknya nih eh salah oke terus kita tambahin angka oke nanti kita bakal bikin ini menjadi skor ya skor ya skor yang kalian dapatkan setelah kalian ngekill orang ya setelah kalian ngebom orang terus kita tambahin picture lagi disini ada gambar bom gak ya sepertinya tidak ada gambar bom kalau tidak ada gambar bom gambar meledak ada gak gambar meledak ini aja nih gambar meledak ya oke kita kecilin oke ini bagus disini deh nah sip berarti ini harus ke samping kurang gede kurang gede oke nah oke sudah nice terus terus kita tambah lagi 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 dimana sih kak kayaknya sepuk banget disitu lagi di kantor oke terus kita tambahin kalian ada saran gak kalau kalian punya ide mau nambahin user interface apa langsung aja komen ya oke disini kita udah nambahin skor nyawa kita tambahin nyawa jangan ya kira-kira tambahin kalian nyawa ya kita tambahin nyawa nyawa kalian kita kasih dua tiga kali ya atau jangan atau tambahin nambahnya nyawa warna tulisannya bisa dirubah gak bang bisa kalau kalian pengen rubah warnanya kalian pilih dulu tulisannya terus pilih attribute nah disini kita bisa ke bawah scroll nah disini kita bisa pilih warna ini warna putih warna merah warna hijau biru kuning ini biru muda ya ini putih bagus juga sih itu putih lebih bagus daripada hitam tuh ya lebih bagus ya putih ya keren oke eh nambahnya nyawa ya aku mau bikin dulu backgroundnya kita backgroundnya pakai ini kali nih eh coba kita cek dulu ini bagus gak kalau dipakai in wah jelek ya terlihat seperti apa ini kayak gini jelek jelek cari yang lain cari yang lain cari warna eh cari warna cari cari yang lain ini ada icon hati xp darah eh ini ada tanda plusnya sih kalau gak ada oh ini nih ini aja nih coba kita cek cari yang lain cantik tanda plus yang tanda plus yang dihormat ini yang dihormat dan terlihat terlalu gede oke sebenarnya kita butuh yang kayak gini lagi oi nah sepertinya butuh ini lagi ya masa harus pencet capek dong nah gitu dong oke kita keatasin oh ini mas skor yang ini nih set kasih tanda hati ini dia nyawa 1 nyawa 2 nyawa 3 oke kita kasih 3 nyawa aja ya gak usah banyak banyak oke oke nice 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 tambah efek ledakan saat kill oke bisa itu nanti kita tambah ya tambahin tambahin apalagi nih ada ide kalau kalian punya ada ide boleh langsung di komen saja langsung ya oke nama sudah karakter gambar sudah skor sudah nyawa sudah nah ini nanti kalau kita mati sekali kita bakal bikin dia berubah menjadi warna ini si hatinya nah gelap nah kayak gitu ya oke kita mau tambah apa lagi ya coba kita lihat user interface oh user interface ini item tapi disini udah ada item ya atau enggak user interface senjata coba disini ada gambar ini gak ya coba kita cek satu-satu oh ada nih bom nah coba kita kasih jadi ada berapa banyak bom yang kita punya ya taruh dimana ya segitu kali ya tambahin kata-kata kali kali satu kayak gini oke oke nah nanti kita bakal bikin trigger akhirnya buat terubah ya bang 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 hari ini bagi-bagi kode skin permanen gak oh pokoknya setiap live pasti bagi-bagi kode skin permanen ya tenang aja oke pasti setiap live bagi kode bagi-bagi kode permanen oke oke sambil menunggu aku bakal kasih kode yang kedua buat kalian ya aku bakal tulis kodenya yang kedua wah sampai ngantuk aku gara-gara melihat kode ini oke kode yang kedua itu dia kodenya yang kedua silahkan diambil oke terus aku mau kasih user interface shop kali ya shop kita bikin user interface shop toko ya toko so kita bakal bikin button jadi bedakan button picture word sama input box kalau button itu dia kita apa pencetan kalau picture semua gambar kalau word kata-kata kalau input box jadi kita bisa input input nomor ya button kita cari yang shop ini aja deh shop kita kasih shopnya di disini disini kali disini ya eh naknya dimana ya situ kali ya oke kita kasih ginian juga oke nah ini kita kasih kata-kata berarti kita harus copy kita ganti menjadi menjadi hop shop oke berarti kita ini edit terus kita kecilin deh nah nah ship apa lagi ya bang ukurannya untuk berapa orang kalau gak salah untuk 50 dulu ya nanti di pem aja ya siapa tau aku dapet tuh makanya harus cepat ya biar bisa dapet oke oke habis ini kita bakal bikin apalagi ya shop udah ini karakter udah sekarang kita bikin apa yang kurang ya menurut kalian apa guys yang kurang guys coba aku cek keiser interface yang keren-keren darah-darah udah ada skor udah ada item kali ya item yang lagi dipakai sama player coba kita kasih background ini lagi aja deh backgroundnya berarti disini nah berarti kita harus tambahin lagi bentuk gambar icon armor mana ya icon armor ini kali ya tapi gak ada warnanya ini jelek yang ada warnanya gak ya kita cari yang ada warnanya ya gak ada berarti disini nih yang tadi aja ya aduh yang tadi mana lagi aduh yang tadi mana lagi nah kita sesuaikan sip terus kita kasih background kecil oke oke ini item 1 ini item 2 ini item 3 oke ini item 4 oke sip keren nih udah mantap nah nanti contohnya bakal seperti ini kita kasih gambar equipment nah ini dia kalau kita pakai armor helm nanti dia bakal muncul disini gambar helmnya oke oke nice bagus bagus aku telat aku telat gak apa-apa aku gak telat oke ada saran lagi kita tambahin apa lagi hello the best gaming oh ya kita tambahin ini tambahin skill ya jadi kita bakal nambah skill disini berarti ini dong button bisa kita nambah skill nya adalah pelindung ya berarti kita bakal nambah skill pelindung nah ini dia oke oke ini di pelindung yang bisa kita pencet sip bagus nih oke jadi nanti dia bakal ada skill seperti ini yang bisa kita pencet kumpulin map pembernya bila masih lama tenang guys kalian masih bisa edit edit dan benerin map kalian kalau map kalian belum bener ya ini udah skill terus apalagi ya nama sudah itu sudah shop sudah armor sudah jadi kita tambahin ke apalagi ya hai guys ada ide kalian kalau punya ide langsung aja komen kita tambahin apalagi nih di user interface masih banyak yang bisa kita tambahin di user interface soalnya bang mabar yuk ayo kita mabar ya habis kita belajar membuat user interface ini kita mabar tapi tempatnya dimana udah habis semua ini disini kah kita kita hai 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 sambil Desa buset pesapa Oke kita kasih Copy paste Ini Ini kita ganti Menjadi misi Misalkan misinya adalah Kill Ledakan 10 Pemain Team lawan Nah yaps Oke Interface nya sudah Mantap ya Sudah mantap jiwa 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 Kalau ada misi tambahan Bonus dong Nanti kita bakal Mendapatkan bonus Kita ganti Ganti warna putih Merah Hijau Biru Yang kelihatan warna apa ya Ini kali Berarti hadiahnya kali Dapat bom berapa ya Dapat bom 10 Nah Dapat 10 bom Ini yang Pes pas ini Nah Melodakan Melodakan 10 Lumayan tim Lawan Bakal mendapatkan Bom 10 Mantap Keren Ini lumayan Udah bagus nih User interface nya Oke kita testing dulu User interface nya Wah nice Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Tuh bagus banget ya Mantap Oke Nama apa lagi ya Satu bagus nya Nama udah Darah udah Sampai jumpa Nung copy guys Nung copy Biar Nggak ngantuk Nanti dah kita bikin copy ya Bang inget aku Mabar belum bang Nanti kita mabar Tenang aja Oke Kita istirahat dulu Ya Kita ngobrol Ngobrol dulu aja Nah abis ini Nah kayaknya Segini aja cukup lah ya User interface nya Sudah bagus lah Segini Permanent Nah mantap kan Sambal ABC Copy ABC Kayaknya enak Kalau copy Tambah sambal Enak enggak Sakit perut Iya Udah lah Oke Sekarang kita coba Langsung pakai Triggers Nah kalian ini Nunggu-nunggu nih Pasti nih Bang itu udah bikin Interface nya Tapi Triggers nya Tidak digerak Oke sekarang Kita bakal Jalanikan trigger nya Nah Caranya biar Bisa merubah Nama player ini Menjadi nama kalian Kita tambahkan Triggers Dan kita bikin trigger Baru aja deh Kita kasih nama Nama Pemain Oke guys Nama pemain Terus kita Aduh ini bahasanya Bahasa Inggris Kalian ngerti enggak Semoga ngerti lah ya Oke interface Udah game logic aja deh Supplier Masuk ke game Terus kita bakal Rubah interface nya Modify Text font size Bukan Ini karena Ini gak ada text font size Joang Change color Component color Bukan Ini merubah warna Set component position Ini ganti posisi Set image Or button content Set display content Kita coba satu-satu Kalau kalian misalkan Ini component ini Ya Ini Hanya untuk Men-display Atau Menghilangkan Komponennya aja Jadi kita harus Cek satu-satu Mana nih bang Yang Apa namanya Yang ganti Konten Text nya Nah Kita coba yang ini Nah kita display Konten Kita pilih dulu Kontennya Di template library Kita pilih yang ini Set Nah kita ganti To Funksinya banyak nih Ada value of string Ada extra string Ada player name Ada Creature name Ada nama item Kita pengennya Nama orang Jadi kita Pilihnya yang Player name Seperti ini Oke Nah jadi Nanti Di saat kita play Dia otomatis Terus akan berubah menjadi Nickname kalian Seperti ini Ya Nah dia bakal berubah Otomatis Menjadi Nama Karakter kalian Nickname kalian Bisa capek-capek Ya Langsung jadi Nama nickname kalian Seperti ini Ini berhasil Ya Dia karisu Tuh Sudah berganti sendiri Dia Oke itu satu Battery gue ada tuh Bang Pertemanan penuh Enggak penuh Sih Cuman nanti Aku bakal hapus Yang jarang aktif Terus bakal nerima Kalian yang aktif Ya Oke Apalagi bang Kalau namanya panjang Bang Kalau namanya panjang Gapapa Sih Nanti juga paling Sampai sini Sampai ujung Namanya panjang Gapapa Oke Sekarang kita bakal Bikin Si Gambar ini Kalau kita mati Dia bakal berkurang Ya Oke Sekarang kita Rubah dulu Gambar ini Menjadi Warna Merah Oke Nah disini Karena masih penuh Ya Oke Sekarang kita Bikin ke Triggers Nah disini Kita bikin Trigger baru lagi Disini Kita pilih Triggernya adalah Nyawa Pemain Oke Ini nama pemain Ini nyawa pemain Oke Terus Apa sih bang Eventnya Eventnya Di saat pemain mati Di saat pemain Defated Atau mati Atau pindah Server Server Apa yang bakal terjadi Yang bakal terjadi adalah Kita akan merubah Komponen Kita akan merubah komponen Image Atau button Set Size Set Image Yang ini ya Nah kita bakal rubah Komponen Yang nyawa ini Ya Menjadi Warna Hitam Nah di saat mati Kita akan berubah menjadi warna hitam Tetapi ada syaratnya Pertama kita coba dulu Tes Tes dulu ya Kita akan tes dulu Oke 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 Mati Nah berhasil ya Ini menjadi warna hitam Tapi bang Kalau hancur lagi Gimana cara biar yang sebelahnya Hitam juga Nah kita harus pakai Di set dulu Pertama Kita bakal setting dulu Darah Pemain Darahnya menjadi 300 Oke Kita setting darahnya menjadi 300 Oke Nah terus Kita kembali lagi ke trigger yang tadi Nah disini Kita nyawa pemain Satu Dan nyawa pemain Tiga Nah kita copy dulu Terus kita kasih Nama Nyawa pemain Dua Oke Nah disini Ini tidak Ini pertama Tidak usah Kita harus kasih Conditionnya Jadi Nyawa pertama Nyawa kita Ada tiga Kita harus kasih Condition Dimana Di saat nyawa player Menjadi 200 Itu akan Menghilang Oke So kita bakal kasih dulu Syaratnya Player attribute Disini kita kasih syarat Option Bisa max hp Bisa channel hp Bisa hp recovery Tapi aku lebih suka Max hp Max hp Max hp aja deh Max hp Equal to 200 Nah jadi disaat Max hp nya 200 Dia bakal berkurang Nah Terus yang kedua Kita copy dulu ini Pindahin disini Nama kedua Disaat darah Max hp nya 100 Dia bakal berkurang lagi Tapi Jangan lupa Untuk ganti dulu Picture yang Ini Ya Yang kedua ini Nah Sip Oke Seperti itu ya Nah jika udah bikin Trigger seperti ini Yang ketiga Kita bikin lagi Satu lagi trigger Namanya adalah Pengurangan Max hp Oke Pengurangan max hp Nah Pengurangan max hp Kita bikin Saat player Kalah Ya Saat player mati Apa yang bakal kita lakukan Yang kita lakukan adalah Attribute setting Set trigger max hp Set to Terus kita function Kita mat Terus kita pilih Numeric calculation Nah disini Kita pilih lagi Function library lagi Eh bentar Numeric calculation Disini kurang Kita kurangin Subtract Kurangin 100 Nah disini kita kurangin 100 Kita pilih Player Player attribute Disini kita pilihnya Max hp Nah seperti ini ya Oke kita testing dulu Pertama Kita lihat disini Darah kita masih 3 Terus disini kita memiliki 300 darah Max hp Nah disaat kita bundir Atau kita mati Oh kita belum mati ya Masih kuat ya Berarti kita butuh Bom yang banyak Untuk testisnya Eh testis Untuk Untuk testingnya Testis lagi ya ampun Salah ngomong guys Sorry Nah ini Butuh Yang banyak deh Oke Waduh Kok bomnya tadi Cuma satu Kasihnya Bersan aku udah Oh belum di save ya Tuh ulang 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 Kenapa nambahnya Cuma segitu Enak apa Cuma satu Boom Ini dia Nah Oke mati Dan kita lihat Nah Saat kita lihat Nyawa berkurang Max hp berkurang Berarti kita coba Bundir lagi Oke Nyawa menjadi Seratus Dan darahnya Menjadi Sisa satu Nah Yes Berhasil Kita udah berhasil Membuat trigger Nyawa Ya Oke Terus Bang Kalau nyawanya tinggal satu Terus Kalau mati Apa yang bakal terjadi Nah Kalau yang bakal terjadi Kita bakal trigger Bikin trigger satu lagi Khusus untuk pas nyawanya Nol Ya Oke Kita bikin nyawa Keluarkan pemain Ya Kita biar keluar Keluarkan Pemain Oke Kita copy dulu Condition yang ada Disini Kita copy Nah disini Jadi disaat Max hp pemainnya Nol Oke Apa yang bakal terjadi Kita bakal mengeluarkan Player Kita kick ya orangnya Karena dia udah mati Tiga kali Beban ya Udah tiga kali mati Yaudah kick-kick aja Mana nih Location Change item Remove item Let player equip Make player Mana ya kick player Remove spawn Nah kok tiba-tiba hilang Yang kick player Abang kenapa gak kasih pasirnya resisten untuk pertahanan ledakan Karena itu Sengaja Yang pertahanan ledakan itu bukan yang pasir Lah kok hilang Membuat player ini Coba satu-satu kita lihat Defend player Pertanya-tanya Remote skin Kemudian laptop Remove effect Check player call set Remove item Drive pencil Allow play to win Kok hilang ya Wah hilang Hilang guys Yang membuat player ini hilang Wah hilang trigger Keluarkan pemain Oke kalau begitu Apakah ada di harus disini kali ya Triggernya Coba kita cek Mungkin harus keluar Nah disini kali nih Player Oh disini Harus disini Ternyata guys Remove player from the game Oke kalau begitu Kita bikin triggernya disini nih Oke Kick Pemain Oke Berarti disaat player Mati Dan disaat Atribut player nya Nol Player akan di kick Player akan di kick ya Nah Oke Ternyata harus di luar guys Bukan di dalam Oke kita coba ya Testing dulu Semoga Oke Satu Satu kali nyawa Oke Dua nyawa Yang ketiga nih Oke Oh berhasil ya Berhasil guys Oke Nice Itu dia Trigger untuk nyawa Kita udah berhasil Bikin trigger nyawa ya Oke Kita lanjut Cara Menambah nyawa adalah Keluar dan masuk Untuk regen Licik sekali anda ya Tetapi nanti kan Bisa disetting Tidak bisa masuk Kalau udah main Oke Sip Trigger nya sudah berjalan Dengan baik Apalagi nih Coba kita cek Apalagi yang bisa kita lakukan Oh iya ini ya Pemain Oke Coba kita bikin Trigger nya Ada gak ya Kita testing dulu Score Hadiah 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 Oke Jika pemain Membunuh Pelayar lain Oke Terus Poe nya Nah mereka Calculation Oke Tim attribute Score Equal to 10 Kalau timnya udah Ngekill 10 Kita bakal Tambahkan Item Kita bakal kasih 10 Bom Oke 10 bom Kem Ke pemain Kita syaratnya adalah Team Termine team player Function Player in trigger event Team rate Team reload Fungsi Function Player steam Player in trigger event Oke Oke Jadi kalau kita Kill 10 kali Dia bakal Nambah Player in trigger event Oke Sip Hadiahnya Terus Kita bakal bikin Hide Interface Komponen Hide component Hide component Oke Kita akan Hilangkan Oh Berarti kita harus Ngegroupin dulu nih Kita belum Ngegroupin Iyep Yang ini Yang ini 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 Oke Kita regroupin dulu Oke Sini Oke Berarti Ini Sampai Ini Disini Oke Oh Picture yang Pertamanya Kita pilih Yang mana Ya Yang ini Kali Nah Oke Yang ini Record levelnya Menjadi Disini Oke Enggak Berarti Di atas Nah Gitu Oke Ini juga Kesini Menjadi Disini Ini juga Menjadi Disini Oke Sip Oke Berarti Kita Balik lagi Terus Ke trigger Kita pilih Komponennya Ini Oke Sip Kita hide Jadi Nanti Di saat Dapat Hadianya Misinya Terselesaikan Misinya Ini Akan Menghilang Oke Kita Minum Kopi Dulu Aduh Mantap Oke Beres Terus Trigger Apa Lagi Oh Ya Trigger Ini Baju Coba Kita Testing Baju Air Armor Di saat Pemain Memakai Item Kita Pilih Determine Tipe Item Item Ini Oke Apa Apa yang Bakal Terjadi Modify Set Position Set Informasi Set Component Image Size Display Display Component Oke Berarti Kita Harus Hide Dulu Pas Main Display Component Oh Enggak Transparensi Oh Sama Sama Sih Udah Display Component Berarti Kita Harus Bikin Banyak Berarti Kita Harus Setting Dulu Ini Kita Pasang Dulu Baju Baju Oh Gini Aja Copy Taruh Sini Copy Taruh Sini Copy Taruh Sini Oke Ini Kita Ganti Menjadi Baju Sip Yang Ini Kita Ganti Menjadi Lana Yang Ini Kita Ganti Menjadi Kaki Oke Sip Terus Di Triggernya Berarti Di Saat Flyer Bungka Interface Kita Harus Hide Komponent Berarti Kita Copy Tiga Kali Itu Dua Tiga Oke Kita Pilih Komponent Pertama Yaitu Adalah Helm Komponent Kedua Adalah Baju Komponent Ketiga Adalah Selana Komponent Keempat Adalah Kaki Oke So Kita Sambungkan Ke Trigger Yang Disini Terus Kita Copy Dulu Satu Dua Tiga Ini Armor Ini Kita Ganti Menjadi Armor Helm Ini Armor Kaki Ini Armor Selana Oke Ini Armor Baju Jadi kita Pilih Komponenya Yang Baju Terus Ini Yang Helm Ini Yang Kaki Ini Yang Celana Oke Terus Jangan Lupa Juga Diganti Ini Helm Ini Baju Kita Ganti Menjadi Menjadi Baju Oke Ini Kaki Terus Ini Celana Oke Mari kita Tes Apakah Berhasil Sebelumnya Kita Kasih Dulu Item Awalnya Untuk Testing Oke Nah Sip Oke ya guys Terus Nah disini Kita bisa Lihat Kita bisa Lihat disini Belum ada Item Apapun Yang kita Pakai Tetapi Disaat Kita Pakai Kita Coba Pakai Set Oke Langsung Ada Icon Helm Helm Terus Kita Pakai Lagi Yang Baju Muncul Item Bajunya Mantap Sekali Di saat Kita Pilih Yang Pakai Celana Celananya Langsung Ada Disini Dan Di saat Kita Pilih Yang Kaki Mantap Langsung Kita Sudah Punya Satu Set Baju Dan Kalau Kita Sudah Punya Satu Set Armor Itu Kita Menjadi Lebih Kuat Oke Sip Sudah Kak Jaka Boleh Nggak Ngikutin Triggernya Aku Nggak Bisa Trigger Soalnya Boleh Boleh Ya Oke Kita Sudah Bikin Trigger Nama Trigger Darah Trigger Item Trigger Misi Nah Sekarang Kita Bakal Bikin Trigger Skill Ya Oke Trigger Skill Oke Trigger Skill Dimana Saat Kita Nabrak Ini Kan Ada Hero Nih Bidu 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 Bisa Jalan Sendiri Ya Hero Nya Aku Lupa Setting Kayak Ini Nggak Boleh Bergerak Masa Ada Power Up Gerak Heran Oke Jadi Di saat Kita Nyentuh Ini Kita Akan Mendapatkan Skill Ya So Pertama Kita Bakal Hilangkan Dulu Ini Dari Pandangan Kita Kesini Lagi Berarti Kita Harus Ngegroup Dulu Dan Lupa Digroup Pin Ini Oh Sama Button Ini Oke Berarti Kita Record Level Pindahin Kesini Nah Sip So Kita Bakal Hide Dulu Menggunakan Trigger Kita Copy Aja Kita Pilih Komponen Nya Adalah Button Ini Ya Nah Sip Oke Nah Jadi Skillnya Belum Ada Ya Nah Nanti Kalau Kita Udah Berhasil Nabrak Power Up Ini Kita Bakal Mendapatkan Skill Pelindung Kita Bakal Mendapatkan Skill Pelindung Oke Caranya Kita Ke Trigger Dulu Oke Disini Kita Pilih Trigger Lagi Nah Sekarang Kita Kita Kasih Nama Skill Pelindung Oke Skill Pelindung Kita Pilih Event Di Saat Pemain Apa Namanya Menabrak Menabrak Itu Apa Si kemarin Nama Nama Di Creature Enggak Buying Attack Buying Hit Defeated Meshint Change Pollution Oh Pollution Ya Nah Disini Disaat Pemain Bertabrakan Terus Kita Pilih Syarat Kita Pilih Penentuan Creature Target 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 Creature Terus Kita Pilih Mob Yang Sudah Kita Bikin Kemarin Nah Buat Yang Belum Tahu Kemarin Nonton Minicam Yang Sebelumnya Ya Apa Yang Bakal Terjadi Yang Bakal Terjadi Adalah Display Komponen Kita Bakal Men Display Komponen Ini Nah Oke Sip Sekarang Kita Bakal Test Sekarang Disini Belum Ada Skill Tapi Saat Kita Nabrat Nah Disini Bakal Langsung Muncul Skill Masuk Muncul Tapi Saat Kita Klik Belum Reaksi Apapun So Kita Akan Bikin Trigger Untuk Membuat Lebih Keren Lagi Oke Release Terus Kita Bakal Bikin Creature Mati Defeat Creature Terus Kita Kasih Suara Sound Effect Template Nah Kita Cari Surah Yang Enak Oke Oke Sip Terus Kita Kasih Effect Di Player Kita Kasih Effect Kayak Orang Dapat Skill Skill Ya Nah Ini Bagus Oke Kita Coba Oke Seperti Itu Coba Lagi Nah Ini Ada Power Up Guys Ada Power Up Oke Langsung Keluar Dan Kita Harus Ngasih Saat kita Pencet Kita Harus Kasih Skill Oke Kita Bakal Bikin Trigger Seperti Ini Skill Pelindung Berarti Kita Show Skill Pelindung Nah Kalau Yang Satu Lagi Trigger Ini Adalah Efek Pelindung Oke Efek Pelindung Oke So Di saat Pemain Ngeklik Button Oh Berarti Kita Harus Di Sini Ini Add Trigger Nah Kita Hapus Kita Ganti Nama Efek Pelindung Mantap Sekali Oke Apa Yang Terjadi Berikan Pemain Obtain Efek Kita Pilih Efek Kita Pilih Yang Ini Blast Damage Immune Mantap Kita Pilih Yang 90% Selama 5 Detik Oke Dan Kita Bakal Tambahkan Player Efek Oke Efeknya Adalah Efek Pelindung Mana Kita Cari Efek Pelindung Ini Kalian Ini Oke Ditambah Jadi Dua Terus Kita Kasih Suara Juga Sampai padanya yang mana ya nah kalau soal suara Pak kalian pilih sendiri aja deh ini contoh aja dah ya hehehe waduh kok soalnya deh gitu oke coba kita testing oke kita dapat power up terus kita pakai wuih kita anti bacok guys selama 5 detik kita anti bacok oke oke kita edit dulu kita lupa untuk mematikan efeknya ini light effect light 42 oke berarti kita harus kasih waktu sesuai dengan waktu nambahnya 5 detik di light on light effect 42 oke light effect 42 eh 24 ya 42 24 oke tapi kita kasih waktu dulu timer 5 detik oke kita keatasin nah sip kayaknya kegedean tadi size-nya satu aja cukup oke kita cek wow 5 detik kita kebal 5 detik kita kebal tapi ini ada harus ada cooldownnya ya kalau misalkan ini nggak dikasih cooldown kebal aja terus orangnya so kita harus kasih cooldown jadi kita harus kasih cooldown dengan cara kita hide juga interface-nya kita tambahin hide komponen oke kita kasih hide komponen di button ini tapi kita taruh di atas hide komponen trigger effect oke confirm terus kita show komponen nah ya kita cek dulu oke jadi nggak bisa dipencet ya oke nice ada delay-nya ya silang hilang tuh oke sip oke berarti kita harus edit waktunya waktu menggunakan mininya ya Blast Damage Immune-nya Blast Damage Immune-nya berarti hanya 3 detik karena cooldownnya 5 detik karena cooldownnya 5 detik oke sip seperti itu ya oke kita sudah bikin trigger skill trigger darah trigger nyawa dan lain-lain oke sudah semua kita kasih trigger dan karena waktunya sudah hampir habis jadi kita bakal lanjut lagi minggu depan hari Sabtu dan Minggu jam 4 sore atau jam 7 malam ya oke karena waktunya mepet aku bakal kasih pertanyaan di Facebook jadi kalian ini ada lomba tanya jawab ya quiz gitu ya teman-teman bakal ada quiz gimana bang cara ikutan quiznya nah cara ikutan quiznya gampang banget teman-teman kalian tinggal ikut aja subscribe dulu channel Mini World Indonesia ya kalian subscribe dulu channel Mini World Indonesia terus subscribe channel Jakarisiang ini ya terus kalian join Facebook ya join Facebook ini ya khusus untuk Facebook ya buat minggu ini pertanyaannya terus join Mini World join group Mini World Indonesia yang ini ya nah join group Mini World Indonesia yang ini nanti aku bakal kasih pertanyaan disini ya aku bakal kasih pertanyaan disini untuk kalian oke nah oke sebelum mudahan tenang aku bakal kasih kode unik ketiga dulu buat kalian buat kalian yang udah nonton oke dan aku juga bakal kasih satu pertanyaan buat kalian yang nonton yang ada disini oke yang gak bisa nonton di yang gak bisa buka Facebook tenang aku bakal kasih pertanyaan oke sip aku bakal kasih kode unik yang ketiga siap ya nih kode unik yang ketiga nih aku kasih nih tuh guys tuh guys kode unik yang ketiga sudah ada ya oke dan aku bakal kasih satu pertanyaan oke aku bakal kasih satu pertanyaan buat kalian oke dijawab ya pertanyaannya agak lumayan rumit ya oke ya ya